Pemirsa pelaksanaan Idul Fitri telah di depan mata, namun jauh sebelum hari raya hingga beberapa hari pasca perayaan. Pia kepolisian terus bertugas memastikan keamanan dan ketertiban, seperti yang dilakukan oleh Kapolda Jambi meninjau pos penjagaan di Tugukeri Sikinjai. Guna memastikan perayaan Idul Fitri yang aman dan kondusif, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusti Hartono meninjau pos penjagaan operasi ketupat yang berada di kawasan Tugukeri Sikinjai, Kota Jambi pada selasa 9 April 2024. Kapolda Jambi didampingi oleh Pejabat Utama Jajaran Polda Jambi serta Polresta Jambi dengan rangkaian acara Zoom Meeting bersama para Kapolres dan Kapolresta yang ada di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dikatakan oleh Kabupaten Humas Polda Jambi Kombes Polmulia Prianto, Agenda Kapolda meninjau pos penjagaan operasi ketupat Idul Fitri adalah untuk memastikan keamanan dan kondusifitas pada saat perayaan Idul Fitri. Mulia menuturkan, berdasarkan pantauan dan mendengar pendapat Kapolda dengan para Kapolres dan Kapolresta, kondisi Kamtipnas di wilayah Provinsi Jambi secara umum kondusif dan tidak ada konflik-konflik yang terjadi. Mulia berharap, jika masyarakat mendapati terjadinya gangguan Kamtipnas, segera melaporkan kepada pihak keamanan terdekat. Halimat? Ya, jadi malam ini ya, tadi Bapak Kapolda ditampingi para pendapatan pertama, Bapak Jambi, mematau langsung situasi malam takbiran ya, pada malam hari ini, beserta seluruh Polres Jajaran dan Portoplingga Kabupaten Kota. Tadi rekan-rekan bisa menyaksikan, beliau langsung mimpin mengecek kesiapan para Kapolres yang dibantu dengan oleh instansi lainnya, dari TNU, dari Pemerintah Daerah. Dan tadi para Kapolres telah melaporkan bahwa situasi secara umum di masing-masing Kabupaten Kota sampai malam hari ini, dalam keadaan aman dan produksi, serta seluruhnya siap bekerjasama, penamankan, menyambut Hari Raya Idul Fitri besok. Terima kasih.